Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Robbya Briyan dengan NIM NIM belakang 038 dari kelas M01 kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pengkajian stok dengan materi surplus produksi jadi kita dikasih tugas sama kakaknya yang pertama carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau tunus albacares di UPT, P3, Tamperan Kabupaten, Pacitan menggunakan metode SCAVER dan FOX tidak ada 2 metode dan yang kedua yaitu buatlah kesimpulan dari hasil tersebut nah kakaknya sudah ngasih data berupa tahun, CATS dan EFOR langsung aja kita masuk ke metode yang pertama yaitu SCAVER, untuk metode SCAVER sendiri kita harus mencari yang pertama CPUE cara mencari CPUE itu sama ya seperti ininya anggapin namanya satuannya ton per trip ton per trip maaf langsung kita masukin dimana ton itu adalah catch dan trip itu adalah EFOR nah langsung aja kita copy tarik ke bawah biar mempersingkat waktu nah langkah selanjutnya seperti biasa kita harus membuat data regresinya data kemudian regresi kemudian regression nah y nya ini adalah si CPUE data CPUE dan X nya ini adalah si EFOR output range kita taruh disini biar rapi kemudian oke nah dari data regresi seperti biasa kita ketahui eh udah bisa kita ketahuin bisa kita simpulkan bahwa A nya itu adalah si intercept nah copy pas tuh dan B nya yaitu si X variable nah A dan B udah kita ketahuin berarti kita bisa masuk ke mencari yang namanya si C C rumusnya saya copy C itu sama dengan A dikali F ditambah B F pangkat 2 B dikali F pangkat 2 maksudnya kita masukin si A nya itu adalah 1,2196 dan si B nya itu adalah 0,000 minus 0,000 81 nah F nya itu adalah si effort tapi belum bisa kita cari karena kita membutuhkan yang namanya C estimasi sebelum masuk itu kita bisa langsung masuk ke mencari FMS UI terlebih dahulu saya copy FMS UI nya itu rumusnya min A mungkin bisa langsung kita masukin ya sama dengan sorry sama dengan min dari A kemudian kita bagi sama 2 kali B enter disini satuannya yaitu trip ya teman-teman atau banyaknya kapal yang melakukan perjalanan karena satuannya trip jadi kita hilang langsung kita hilangkan aja komanya karena gak mungkin kapal itu angkanya itu koma setelah FMS UI kita cari kita bisa nyari yang namanya YMS UI rumusnya itu min A sorry langsung kita masukin min A A nya tadi ini terus kita pangkatkan sama 2 kemudian langsung kita bagi dengan 4 dikali dengan B kali dengan B kita enter kita ambil 2 di belakang koma satuannya ton nah FMS UI udah kita ketahuin terus YMS UI udah kita ketahuin mungkin kita bisa balik ke mencari si nilai C nya itu yang tadi caranya itu kita copy data si E4 data E4 nah kita paste aja dan kita disini ganti jadi C estimasi kita mau mencari C estimasinya C estimasi nah ini kita delete aja nah kalau bisa data datanya ditambahkan 0 ya teman-teman biar memudahkan kita untuk nantinya membuat table ini kita urutin aja klik kanan short terus large to small nah nah setelah kita tambahkan 0 kita bisa langsung masuk mencari C estimasinya rumus C estimasi itu bisa kita lihat di sebelah sini teman-teman C sama dengan kita masukin A A dikali dengan F kemudian kita tambah kita tambah dengan nilai B dikali sama F pangkat 2 tadi sel si F G 30 harus diperhatikan ya teman-teman tanda kurung dalam Excel itu penting karena bisa mengubah si nilai atau hasil dari perhitungan kita dikali B B dikali F pangkat 2 nah kurung sama dengan nah agar menggunakan kita kita bisa mengkopi eh meng log si nilai A dan B nya kita tekan F4 kemudian B nya juga kita tekan F4 oke enter nah langsung aja kita bulatkan dua angka fungsinya apa di log agar bisa kita untuk menjaga si A dan B ini agar tidak turun oke oke setelah kita mendapatkan si C estimasi kita mungkin bisa lanjut ke membuat grafik ya membuat grafik dengan data data yang setelah kita dapatkan nama kita klik sel kosong kemudian kita ke insert scatter pilih yang ini kita pindah ini dulu nah setelah muncul apa namanya scatter kosong kita bisa ke chart design kemudian select data kita add data pertama yang namanya ycatch ycatch ini seri X nya itu adalah si e-form dan y nya itu adalah si data catch oke setelah data ycatch kita mendapatkan kita tambahkan kemudian kita tambahkan lagi data yang kedua yang namanya c estimasi dari metode scaver nah si X nya ini kita pakai e-form kalau bisa sampai 0 yang kita tambahkan tadi kemudian y nya ini adalah c estimasi yang telah kita hitung tadi sampai 0 juga agar grafiknya bagus ya nah ini kita oke dan kita tambahkan data yang terakhir yang namanya msy X nya itu adalah si F dan y nya itu adalah si ymsy oke oke sudah ini mungkin bisa kita tambah trendline more option oke lc estimasi kemudian ini ya nah data yang selanjutnya kita harus cari adalah optimasi yang dimana rumusnya itu adalah nih Y per F Y per F sama dengan Y MSY sorry Y per F MSY ada pentingnya 0,609 kemudian kita cari yang namanya JTB rumus JTB itu sendiri adalah 80% dari Y MSY nah 80% itu kan sama kalau kita ubah jadi 0,8 sama dengan 0,8 ya 80% dari Y MSY berarti kita bagi sorry kita kali sama Y MSY angka aja di belakang koma nah JTB udah kita ketahuin kemudian kita nyari TP TP itu kita dapat dari rata-rata si data catch kita cari dulu dengan Excel yang namanya average average dari data pertama sampai akhir ini kita enter kita dapat datanya kemudian kita bagikan dengan JTB sama dengan rata-rata per JTB sama dengan nah ini kita ubah ke persen kita dapat hasilnya 104% atau masuk ke kategori yang namanya over exploited dari sini bisa kita simpulin ya sudah bisa kita simpulin nah overexploited itu dari 100 sampai 150% dimana keadaan stok sumber daya sudah menurun karena terexploitasi melebihi MSY nya upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian kemudian kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu mungkin akan saya copy disini terus kita rapiin ya saya rapiin sebentar berarti dapat kita simpulkan berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning di UPT P3 tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum mestari atau YMSY sebesar 458,47 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum atau FMSY sebesar 752 trip per tahun melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB yaitu 80% dari YMSY maka didapatkan hasil JTB sebesar 366,78 ton per tahun dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT P3 tamperan pada tahun 2011 sampai 2020 termasuk ke dalam kategori over exploited yaitu keadaan dimana stok sumber daya yang ada di perairan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu dengan dari studi banding dari menurut Martel dan Frose pada tahun 2013 tingkat pemanfaatan yang sudah melebihi MSY diperlukan adanya penurunan atau pengurangan tingkat upaya penangkapan untuk mencegah terjainnya biological maupun economical hoverfishing dengan adanya pembatasan tersebut diharapan sumber daya ikan pada waktu yang akan datang tetap terjaga selanjutnya kita akan masuk ke metode selanjutnya yaitu metode Fox oke kita masuk ke metode yang kedua yaitu menggunakan metode Fox kurang lebih sama caranya dengan metode sebelumnya yaitu metode scaver hanya saja kita disini menggunakan data learn cpu caranya itu sama dengan learn kemudian si data cpu kita tarik kebawah seperti biasa kemudian kita membuat data dari regresinya masih sama seperti sebelumnya X nya itu adalah si cache dan Y nya itu adalah effort dari data regresi kita dapat mengetahui data A dan data B kemudian karena kita menggunakan learn maka di rumus C kita menggunakan F exponential kita masukkan A nya kita masukkan B nya seperti biasa kita lanjut dulu ke mencari F MSY nya dengan rumus yang sama min 1 per B dapat hasil 258 sudah sampai bulan kan karena kesatuannya itu adalah trip dan rumus Y MSY nya ini sedikit berbeda ya karena menggunakan karena menggunakan learn dari CPOE langsung kita masukkan menurut rumus min 1 per B dikali sama eksponensial dari data A dikurang B setelah kita masukin sudah kita dapat hasilnya yaitu 469 45 ton nah setelah itu kita masuk ke mencari C estimasi seperti biasa kita copy si data effort yang di atas kemudian kita tambahkan 0 lalu short short dari large ke smallest yaitu kita masukkan rumus yang tadi nah ini F dikali eksponensial dari A ditambah B dikali F depan hasilnya segini terus kita tarik kebawah seperti biasa untuk penghemat waktu nah setelah itu kita bisa masuk ke membuat si scatter grafik scatter sekali lagi masih sama ada data ycatch terus cestimasi dari fox terus msy nya masih sama ycatch nya yaitu data x nya adalah si efor dan y nya si catch efor dengan y nya catch terus si cestimasi nya tadi bentar cestimasi nya juga sama data x nya itu dari efor ditambahkan dengan 0 dan y nya itu si data cestimasi sampai ke data 0 ini ada msy yaitu tadi y per f ton per trip dapat grafik seperti ini kemudian kita langsung ke menentukan u optimasi rumusnya masih sama ton per trip dan jtb nya masih sama 80% dari y msy kita masukin aja 0,8 dikali si data y msy dan tp nya masih sama juga rata-rata dari cache kemudian dibagi dengan hasil jtb tadi dapatlah hasil 102% yang dimana artinya masuk ke kategori over exploited lalu kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa analisis msy ikan tuna sirip kuning atau tunus albakares di upt p3 tamporan didapatkan hasil tangkapan maksimum atau ymsy sebesar 469,45 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum sebesar 258 trip per tahun melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh atau jtb yaitu 80% dari ymsy maka didapatkan hasil jtb sebesar 375,56 ton per tahun dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di upt p3 tamporan pada tahun 2011 2020 termasuk ke dalam kategori over exploited yaitu keadaan dimana stok sumber daya yang ada di perairan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi nilai msy upaya penangkapan harus diturunkan karena kluster sumber daya ikan sudah terganggu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pengajian stok tentang materi surplus produksi mohon maaf jika ada salah kata sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.